Anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta ketika saya kesempatan ikut. Selesai diduga menghina dengan umpatan kasar, Rogi Gerung memamerkan keakrabannya dengan keluarga Jokowi. Hal itu dilengkapkan oleh Rogi Gerung saat menggelar konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023 atas pernyataannya yang membuat gaduh publik. Ia mengaku saat Jokowi menggelar acara nguduh mantu, dirinya pun diundang VIP oleh Presiden. Dalam konferensi pers tersebut, Rogi Gerung menegaskan dirinya tidak memiliki dendam pribadi pada Jokowi. Ia lantas membuktikan hal itu dengan mengaku memiliki hubungan dekat bersama keluarga Jokowi. Seperti saat dirinya berteman dengan anak sang Presiden berkali-kali, anak Jokowi memintanya untuk mengkritik. Kemudian ia juga mengaku diundang oleh Jokowi saat pesta pernikahan putranya. Bahkan bukan undangan biasa, melainkan undangan VIP. Namun kala itu, Rogi Gerung mengaku tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Oleh sebab itu, ia yakin kehebohan di publik terjadi karena ada sejumlah pihak yang mau memperkeru suasana. Hal itu dilakukan agar bisa mengambil keuntungan dari permasalahan ini. Diketahui sebelumnya bahwa pernyataan Rogi Gerung yang viral membuatnya menjadi berbincangan publik. Bahkan ia sampai dilaporkan oleh beberapa pihak kepolisi, mulai dari relawan Jokowi hingga politikus. Kini ia pun harus berhadapan dengan hukum imbas pernyataannya yang diduga menghina Jokowi. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, ya bincang kritik saya kasi kritik. Pak Jokowi, mantul saya diundang, bahkan undangan VIP tapi saya tidak bisa datang. Jadi tidak ada soal di sana. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air kerum. Tapi saya mengerti, tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya menerangkan, khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum. Saya hanya mengerti dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan demo tanggal 10. Karena sudah bulan-bulan proposal buruh itu diabaikan keberuntungan. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh. Ini sebetulnya memperoleh pendapatannya. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kejahatan buruh. Kalau ada adalin, enggak itu bagus. Kenapa kalau bagus itu buruh sudah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, sudah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputer lagi dengan asumsi kalau itu bisa diperburkan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu. Maksudnya menipu itu. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro-pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dua tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus. Jadi apain salah di situ itu? Terima kasih.